Hai nalai dinolpa izin ya temen-temen nah ini tuh aku lagi masak kir makanan ala Pakistan dan biasanya emang setiap itu lebih selalu masak ini nah gimana cara masaknya yuk stay tune terus di videonya ya jangan lupa like comment dan subscribe happy watching Halo teman-teman semuanya ketemu lagi dengan channel Osin Fabila nah kali ini aku tuh mau memasak kiri ya makanan khas ala Pakistan atau India kalau mau jelang lebaran biasanya selalu bikin ini ya Nah ini apa aja sih disini ada kurma ada kelapa yang udah dipotong-potong ada kacang almon terus disini juga ada leci ya anggur kering kalau ada yang putih ya kemarin beli nggak ada terus ini yang bulat-bulat kecil ini ini adalah kapulaga India yang warnanya hijau itu ya aku sepil gambarnya karena ini udah aku giling jadi udah aku percaya dia rasanya itu lebih mantap dan juga disini ada tepung beras ini beras yang aku cuci bersih aku saring setelah agak kering aku giling ya Nah di sini tuh kayak apa ada bintik-bintiknya maksudnya nggak lembut kayak kayak gula lah kayak gula pasir ya kecil-kecil gitu terus sama gula pasir juga ya nanti ditambahkan gula pasir terus ini sama susu jadi susunya ini satu liter aku kasih airnya setengah liter gitu ya atau susu semua juga boleh cuman aku enggak terlalu banyak susu ya terasaan enak gitu ya Nah cara bikinnya sendiri ini nunggu susunya mendidih ya kalau sudah mendidih bahan bahannya kayak kurma kelapa almond leci terus sama kapulaga indianya juga berasnya tadi dimasukkan kalau sudah diaduk aduk 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 sampai selesai kalau udah mateng tiriskan tinggal dimakan dan rasanya itu manis enak nah ini teman-teman udah aku masukin semuanya ya tuh enak banget itu rasanya manis terus pokoknya rasanya enak lah tapi aku nggak terlalu aku suka terlalu manis ya jadi ini aku sedang-sedang gitu yang paling suka aku almonnya ya almonnya tak kasih banyak tadi almond kurma udah manis ada kurma nya lagi ya terus leci lecinya tadi udah terpotong-potong sama paksu ya ini pokoknya tak aduk aduk gini terus sampai benar-benar mateng karena kan tadi ada tepung yang beras itu kan jadi kalau nggak diaduk gini nanti gerinjil ya Nah teman-teman bisa juga beli di online ya di toko oran atau toko ijo nanti aku share di deskripsi ya itu kalau beli langsung resep gitu ada ya jadi itu tuh udah satu resep tinggal memasukkan saja tinggal ngasih air sama susu nah disitu tuh udah ada almond udah ada berasnya gitu tepungnya udah plus bumbunya pokoknya tinggal bikin saja kalau ini kan aku bikin manual dulu pas awal-awal aku juga pakenya resep gitu ya terus kesini-kesini aku bikin sendiri karena kan kalau kita bikinnya banyak pengen dibagi-bagi gitu kan kalau pakai resep pengiritan kalau gini kan agak ngirip ya kita berasnya penggiling sendiri kayak gitu jadi enggak terlalu ribet ngirit rasanya kalau yang suka manis nih enak